Hai itu tadi berdua ya pemberhentian non-prostural yang kedua eh status kami yang ketiga masalah silta Pak bukan tuntutan permohonan kami Pak yang sebagai perangkat desa salah satu pengelola dibawah kepala desa terhadap 26 miliaran kalau kedudukan kami tidak jelas gimana Pak kalau pekerjaan kami perangkat desa iya tapi kepegawaian kami apa ASN bukan P3K bukan bahkan masuk ke SPI pun nggak bisa Pak kami di apa SPI pekerja nggak bisa kami harus pakai pakaian sesuai sesuai dengan instruksi main degree ya itu pakai kegi dan lengkap kalau sampelan tiba-tiba pakai pakaian polisi tangkap enggak Pak tangkap tapi kami enggak kami enggak ada kesehatan tapi kami pakai resmi bagian PNS yaitu lucunya gitu jangan lupa subscribe channel Negeri banget dan aktifkan notifikasi kita Bagaimana melihat bagaimana sih hubungan kerja dengan kepala desa dan kemudian kita juga menginginkan bagaimana pemerintah desa satu yang efektif dan efisien baik kepada Pak Muhammad Tahril ya tentu ingin menjelaskan seperti apa sebenarnya sebagai ketua apa namanya persatuan perangkat desa seluruh Indonesia silakan Pak Tahril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan yang terhormat Bapak moderator yang terhormat Bapak Eko orang tua saya sering tak datang ini riwari bisa Pak yang terhormat Bapak Januar dari Komisi 2 saya juga tidak asik juga Ibu Westo yang sering juga Pak Farman dari Komite Pemantau ya tidak lepas juga teman-teman wartawan yang selalu saya banggakan yang selalu memberikan informasi pada publik tentu yang 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 benar jadi maaf saya kok agak berpikir ini impas dari demo yang berjilid-jilid jadi saya akan jelaskan secara parsial demo kemarin ada dua sebenarnya tanggal 17 Januari 2023 itu khusus Kepala desa dan tanggal 25 Januari khusus kami parangkat desa Hai esensi dari dua demo ini untuk yang langsung 11 kami tipe intervensi wak jadi tentang penambahan untuk kami tidak tapi yang di tanggal 25 kami sebenarnya bukan berdilmo wa silaturahmi ketemu dengan bapak-bapak di pusat karena biasanya pada bulan Oktober Desember itu pilkades dengan adanya pilkades maka perangkat desa diberhentikan non-prosedural ya rame-rame pemberhentian perangkat desa maaf oleh agung kepala desa ya padahal undang-undang nomor enam tahun 2014 sudah jelas usia perangkat desa adalah 60 tahun tapi kalau di luar Jawa khususnya itu kalau kepala desa ganti ya perangkat desa ganti dan lebih lucu lagi para kepala desa mengatakan lu kepala desa kan kayak presiden presiden ganti menterinya ganti ya gitu Pak jadi saya tahu dan terima kasih ini dengan lahirnya undang-undang desa politika sudah bisa memberikan eh angin segar buat kami yang di desa tapi ternyata duplikasi implementasi terhadap teman-teman ya di desa terutama itu belum tepat Pak ya tadi saya sepakat juga kalau sosialisasi yang jelas dari kemendagri sampai ke pemerintah daerah tapi manakala sudah sudah ada di sebuah desa yang jauh dari kabupaten tidak tersentuh oleh inspektorat itu ya kayak gitu Pak saya juga nggak ngerti kau membuat sebuah regulasi di desa konsiderannya larinya kemana gitu Pak ya karena akan titrenkan berurutan ya dari perbu-perda kemudian permen PP sampai nggak undang-undang tapi tiba-tiba gitu aja tadi saya sepakat ketemu sama seksi saya masih pada tria-tri apa pemberut bisa itu bentuknya surat kayak surat keterangan mbak dengan ini tak berhentikan itu aja ya iya jadi tidak ada konsidurannya dasarnya ini nggak tuh yang pertama ini segar laporan juga di Indonesia yang pertama yang kedua ah pembergian perangkat desa itu seorang kepala desa menjadi kepala desa baru Pak itu sudah membuat formulir pengunduran diri jadi dipaksa untuk menundukkan diri dengan itu mereka akan aman Oh berarti mengundukkan diri pada itu makanya dengan dasar itu kami kemarin kemarin mencoba untuk menemui pengambil kebijakan perwakilan baik dari komisi dua itu Pak Yanwar kemarin kami juga temukan komisi dua yang belum lengkap Pak mohon nanti dilengkapi ya jadi bukan tuntutan permohonan kami Pak yang sebagai perangkat desa salah satu pengelola di bawah kepala desa terhadap 26 miliaran kalau kedudukan kami tidak jelas gimana Pak ketua lahirnya sebuah kebijakan dari sebuah bergulat yang gak sabar dan kami nggak tahu kalau 20 tahun Iya kalau pekerjaan kami perangkat saya tapi kepegawaian kami apa KSN bukan P3K bukan bahkan masuk ke SPI pun nggak bisa Pak kami di apa SPI ini pekerja nggak bisa kami harus pakai pakaian sesuai sesuai dengan instruksi mindegri ya itu pakai kegi dan lengkap kalau sampean tiba-tiba pakai pakaian polisi tangkap nggak Pak tangkap tapi kami nggak pakai resmi bahkan PNS yaitu lucunya gitu jadi eh terima kasih ini suka untuk Pak Parman ya ini sebagai laporan juga yang kedua tentang itu tadi berdua ya pemberhentian non-prosedural yang kedua status harus kami yang ketiga masalah siltap Pak siltap masih di tempat kami apa ya trending topik lah karena di nias itu ada teman-teman satu tahun belum bayaran mbak padahal kita sebagai seorang muslim itu berilah upah-upah sebelum nah kita satu tahun bahwa kering banget udah kering kerungkang keringatnya makanya yang selama ini kalau gaji atau siltap itu kan lewatnya dan perimbangan pusat ke daerah bapak ya jadi adid maka berharap nanti lewat revisi ini Bu jadi nanti bisa disiapkan sebuah dana APBN yang spesial khususlah untuk hasil tetap karena itu tadi di beberapa daerah ada yang tiga bulan dan kalau saya yang di Jawa saya di Pekalongan Pak kota batik makanya pamer saya pakai batik tiga bulan tapi di nias di Sumatera Selatan iya banyak lagi oke di Prabu Mulai itu sampai satu tahun mbak baru terima bayaran kan itu kan sungguh miris ya kita bekerja eh sebagai perangkat desa kan ada mekanismenya belokrasinya ada penjaringan ya kan penyaringan kemudian ada di SKD aditas bu bahkan sekarang ini pakai pihak ketiga universitas wak yang terjadi bukan main-main bukan seorang pemuluk bahwa bebas jadi eh dengan belokrasi seperti itu kami berharap lah pengambil kebijakan makanya saya ikut di sini jadi kalau nggak salah itu urgensi terhadap revisi undang-undang ya kalau saya buat saya sebagai pelaksana ya urgen sangat penting tapi ya nanti dipilih dan pilih yang kira-kira ada kesetuaan ada kelayaan ya mau tapi kalau enggak ya juga tidak akan gitu karena terus terang jujur aja saya kami berangkat desa itu kan bahasanya aneh Pak Dirjen ini selalu mengelola sama Pak Dirjen ini sampai waspamong mana tahril gitu aja tapi jangan bosan-bosan lah kami mengelola eh sebuah pemerintahan kecil yang namanya desa jadi satu kesatuan adat ya yang diundang-undang orang tuh akan menjadi lebih enak akan menjadi lebih nyaman apabila kedudukan kami di disa juga diberikan status yang jelas dan ini yang terakhir saya tidak akan ngomong banyak lagi saya kok ini ada sebuah apa ya saat lagi trending ini lato-lato ini di lato-lato ini jadi saya kalau lihat kok ini kok kita ada bentuk-bentuk karena semainan lato-lato loh titik-titik-titik jadi ini mitos apa-apa jadi kayaknya muncul lato-lato tiba-tiba dosa ramai trending mbak gitu kepala desa sama perangkat desa dibuat lato-lato nah itu makanya kita hati-hati apalagi menjelang tahun politik 2024 kenapa anak kecil itu lato-lato ya itu jadi kami juga sempat apa ya kami kok dibenturkan sama bapak saya kepadi saya sayangkan itu jadi ini tak perlu tarapukan imbat silatnas kemarin ini sudah ada 124 perangkat desa diberhentikan ya yang ikut silatnas diberhentikan nah itu kan korban lagi iya kenapa pak iya itu pakai surat-suratnya sangat surat keterangan itu jadi tidak mengingat itu enggak Pak jadi itu perhentikan itu saya kira beberapa hal yang bisa sampaikan maaf bahasa saya karena saya orang bisa katro Pak jadi tidak seperti ini yang di pusat seorang desa hanya bisa mengatakan sesuatu yang objektif apa adanya jadi lebih baik seperti itu kami jujur permintaan kami pun tidak neko-neko hanya saya perangkat desa ada di desa mengelola keuangan desa dari pusat kedudukan kami biar sahabat ya jadi ini biar oh itu perangkat desa misalnya contohnya nih ini kesulan Pak Dirjen kita diberikan label APD aparatur pemerintah desa dengan dengan payung hukum atau regulasi untuk kami kan gitu dan itu akan sangat luar biasa saya sepakat kalau pemerintah desa bersatu desa akan maju dan Indonesia kecepatnya ya Sekali lagi kalau pemerintah desa bersatu desa akan maju Indonesia akan jaya Terima kasih ya maaf ya atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian sehari wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah luar biasa ya tepuk tangan boleh nggak apa-apa luar biasa ini Pak perangkat desa ya wawasannya luar biasa itu semacam aspirasi tentunya ya jangan lupa subscribe channel Negeri banget dan aktifkan notifikasi selamat menikmati ία Terima kasih.